ini jelas, kalau syirik ya disebut syirik latu syirik jadi koran punya tradisi, kalau dosa syirik disebut nyiriki siapa? latu syirik billah, orang kok apa yang dianggap syirik mau nyiriki Allah itu lagi kafir tapi mau nyiriki liani Allah misalnya hal-hal yang tidak prinsip ya dianggap hukum adat ya dianggap hukum Allah mulai ini kritiknya saya terom dan al-budi, kalau ini sarang yang mucal kubur al-yakiniat kalau ini mucal ma'atali kalau ini megang kitab kubur al-yakiniat, sekarang ini saya terom dan al-budi beliau itu termasuk orang yang mati syahid karena beliau mati ketika dibom syirik ya, pas ngajar tafsir beliau mengkritik wahabi begini mengkritik, kalau orang tawasul nabi dari syirik, tawasul kuburan dari syirik, padahal hanya tawasul memposisikan orang soleh ini sebagai pintu komunikasi dengan Allah karena orang ini merasa gak layak komunikasi langsung dengan Allah sehingga bertawasul berwasilah sama orang soleh dihukumi kafir kalau pelantara dianggap kafir lalu mereka kalau berobat ditanya sudah sembuh sudah dan mereka menjawab kalau ditanya kenapa kamu sembuh alhamdulillah dokter kemarin cocok terus menyembuhkan saya obat kemarin cocok dan menyembuhkan kenapa mereka gak ngukumi kafir angker wong soleh disebut kafir kenapa kamu sampai ke Amerika cepot karena pesawatnya canggih kok gak kafir bisa jika sebab ke kafiran adalah mengisnatkan fi'lu keselain Allah harusnya semua kata-kata ini kafir dobat di dokter kafir warek bermangan ini gak makan nih gak bagus kenapa harus warek laku warek bermangan kafir mengisnatkan warek ini pakanan kenapa ini ngantuk lawa uraturu kafir nah makanya kata saya orang mu'min itu punya bahasa semuanya itu menuruti adat semuanya itu menuruti adat tapi yang hatinya tetap yakin kalau Allah ada yang alfa'ilul muhtar hanya Allah yang kaki-kaki pelaku ya kan harusnya misalnya orang tidak tahu kenapa ini ngaji ngantuk waww kenapa bingung gak ada duit tapi ini lorong saya ini semua rimpun ketemu di budrek itu pirang kafir ini semua mereka semuanya mengisnatkan fi'lu kepada selain Allah tidak sesuai kenapa itu tidak mengisnatkan fi'lu kepada selain tidak mengisnatkan fi'lu selain Allah dan aku ingin ahli tawqid kenapa keriting kersana Allah kenapa gudul kenapa rati duit kersana Allah kenapa mengisnatkan fi'lu sembrono itu makanya ini masalah mengandungi waww kudul ngaji Allah itu menerima hukum adat sampai orang kata-kata al-adat muhakamah adat itu boleh jadi hukum makanya kata kitab hikam kata kitab hikam andai kan tidak ada hukum adat maka orang mengatakan begini itu murtad salamil tuzhalikalillah saya mengerjakan semua ini demi Allah seakan-akan Allah itu yang butuh pasukan yang butuh asupan dari anda jadi butuh diwangi butuh dibantu kenapa yang diwangi aku mau menerima hukum tapi aku demi wangi Allah menerima hukum itu berarti tidak rati wangi repot sembrono ya kalian basa bahasa aku sangat senang Allah setelah itu tapi mereka dik gradat hal ini berbalas benar-benar orang bisa dipahas makanya sangat senang Allah jadi aku tidak memikir hal ini sehingga melakukan hal ini tapi bukti senang saya gak mikir meskipun ya Rahman Fahdi, tapi kan gue kan ya keren seorang ini murid terus mikir nasibnya apa? guru, kan keren apa? Mustafa ya tahu, aku mikir aku senang tunjukin, sepokoknya sepokoknya bagus, baksyat, seorang ini kan butuh kalau dong aku boleh mandi di bang tapi kan gue nunjukin sama Habibah itu mau ngelakuinya apa? mau ngelakuinya kalau Islam kabes dengan Allah, kalau istilahnya aku nolongi agama ini Allah tak rewangi ini, itu demi belak Allah tapi rahman ini ngerti, tidak ratapin loh Allah kerepotan ya Rahman kalau hati ini kalau ngelakuinya, aku mahmalik alal mahabba, aku saking seneng seneng jadi, kita buat walaidina amanu asyadu hubbali orang-orang Islam takoh, itu tidak nolongi Allah Allah butuh pertolongan, itu tidak sujud Allah butuh sujud, Siti Jenar aku cokok sembron kalau ngelakuinya, itu seorang tidak usah di ngaji, orang-orang itu ngaji orang-orang duduk berkaranya makanya kata saya terutama-tama putih itu tidak perlu seperti itu ya tapi saya yakin ya wahabi yang alim ya tidak seperti itu saya sering ketemu ya kalau ulama mereka ya damai ya sudah kecil-kecil kan biasa itu kan kadang muhibinya yang salah letak tapi kalau ulama-nya ya sudah baik ya sama lah, ulama kita ya semuanya baik tapi kena orang-orang yang salah tafsir kalau ya ruhin-ruhin terus jadi ilmu itu rupat apa? tapi tapi ya ruhin aku rame-rame nantunya yang ini apa? ruwat darul bala yang ini apa? darul bala yang ini aku beke apa? apa? tapi saya pastikan ini kalau orang-orang ini jadi Allah ini mentoleransi kalimat yang digawa adat kalau Allah ini mentoleransi kalimat yang digawa adat adat, mana disebut ulama al-muliriyan dawu al-adab muhakamah agar adat, ya sudah dihukum adatnya orang mu'min itu masih yakin dikabungan Allah tapi kalau ada kalimat itu tidak misalnya barma kalau ada warga ya melibar makan kalau ada seger ya barngumbe berarti dia mengistatkan warga ini pakanan berarti nanggap pakanan itu serius berarti pengganti Allah ya berapa perasaan yang ini? dia mau ngomong dia mau ngomong dia mau ngomong misalnya ketemu Nabi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dia tidak doakan selamat terus saya mengamu saya doakan selamat kalau tidak dia dalam bahaya dia kafir saya menikah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus salam tapi tidak ada yang pikiran dan tidak doakan selamat kalau tidak anda dalam bahaya apakah anda tidak goblok dengan orang lain tapi bukti senang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tapi aku senang pacaran terus saya akan menghidupi saya akan menghidupi dan ini saya akan menghidupi sepertinya benar pacaran jadi berkata bukti mahabar kalau berkata bukti mahabar saya akan menghidupi ngomong pasti karena selalu guna nih wong 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 waduh meneceteng rukin tetapi meneceteng badiatu sebenarnya taruhan meneceteng ya sebenarnya meneceteng ya cuma patah segitakok ya sama masa meneceteng apa ngobong jedingan ya lucu masa jeding apa itu ngobong bernyata lucu ya biasa ngobongnya semua itu mulanya innamal kalamu lafil fu'adi wa innamal ju'ilal lisanu alal fu'adi dalilah maksudnya corok ahli mantai kan kalamu tidak ada gunanya mau menunjukkan apa yang dihadir sebenarnya kalamu itu tidak ada gunanya aku mau misalnya senang pacaran terus menudik aku ayu maksudnya aku senang kalau orang yang ayu-ayu yang rasa senang itu kan ya Allah ngomong kok kurang pegawai ya padahal orang yang ayu ayu tapi misalnya menitifkan pengisian maksudnya orang yang ngisian ya maksudnya aku takok itu bukti senang mulanya tak perhatikan sehingga pengisian ya orang yang ayu-ayu kalau aku menitifkan pacaran mengayu saya ngayu ya orang pacar saya ngomong ayu terus pirang-pirang aku itu melok-melok wajh jadi itu mulanya cara ilmu mantek ya kita pahala ini ya innamal kalamu lafil fu'adi sebetulnya yang benar-benar kalam itu apa yang ada di hati cuma juhilal lisan alal fu'adi dalilah lisan itu hanya menerjemahkan apa yang ada di di hati maksudnya berhubung dengan senang dengan Allah terus seakan-akan heroik mau di belakang Allah ya sudah menitifkan orang-orang tidak ratakan belakang Allah wah yang berhubung dengan senang maksudnya ada ekspresi ya sudah ada orang-orang tidak terus-terus maksudnya kita sujud sujud dari pengirahan apa pengirahan yang mengisar nanti saya sujud jadi orang-orang bukti kita duduk oleh Allah di ekspresikan lewat sujud laku bukti hormat di Allah di dunia itu tangannya mengadah menggung bukti di tempat yang luhur orang-orang terus ya Allah yang luhur maksudnya dia yang contoh di dunia tidak sujud terus kemudian Allah mengisar ya orang-orang tidak pokoknya kita tunduk oleh Allah di ekspresikan lewat sujud kita yakin Allah di makanan kita mengadahkan tangan di tempat yang terhormat kita itu kita mengadahkan tangan kelah ya itu itu terus di luar itu orang-orang tidak mengatakan ilmu itu sudah sudah disebut wa'anah ilah robhikal muntah ya itu kelima itu Allah cuma itu hukum adat hukum adat itu yang pantasnya orang-orang yang berbicara yang pantasnya orang-orang yang berbicara misalnya seperti madab ngulon sholat disebut mustad bilal kibla ini berarti seperti sujud kafir kenapa madab kibla karena Allah mengutus kita untuk sholat madab kibla kalau hakikat kita ya ini wajah itu wajialillahi fathoros samawati wal'ardo kita madab ya madab cuma pantas-pantas yang ngulon disebut mustad bilal kibla tapi kalau tidak tidak ada kibla tidak ada yang mengutus Allah 그러면 adat saksikan selesai tadi artinya miksi berbahaya sosial dari vers Machtis perbedaan dan yang takoknya manggel, mengharap mengharap ketemu takoknya manggel yang takoknya manggel mengharap kok burih itu bukti itu kan omongan benar, tapi di Jawa ini manggel manggel karena omongannya di tombol kubing yang menunjukkan mahabah misalkan yang takoknya tapi di tombol kubing itu berkondi bernyati itu yang takoknya senang jika ada jawaban yang mesti lebih benar yang ini dia mengharap kondi, kok burih tapi omongan itu kan ekspresi manggel, maka ini raditom jika itu benar banget raditomo benar-benar maka ini sesuai kadar mahabah berkondi bernyati dia berkondi bernyati ya Allah kenapa engkau Tuhannya orang banyak saya ini hanya bermalam ingin dengan engkau mendekat engkau berkondi itu saking senangnya pengirahan kecewa, jadi kan tak senangnya tapi saya yang pengirahan itu tidak saya ini pengirahan itu saking senangnya kenapa engkau Tuhannya orang sangat senangnya jadi kalau orang senang kan ingin taksis, ingin khusus menguasai miliknya sendiri kenapa engkau Tuhannya orang apa itu ruku? saya tidak berani tidur nanti ada waktu yang saya berani bersama engkau saya berani saya kondisi saya tidak berani saya tidak berani tapi Raffi Adawi saya tidak berani seperti ini saya tidak berani saya tidak berani didengar saya tidak berani saya bertanya yang tembakan Raffi Adawi saya jadikan karena saya bertanya kuatir berlakunya orang sufi ditiru ditiru kan masyuruh debatnya khasan basri dengan robbia robbia itu nanti beto segelas air dan obor kamu mau kemana akanku bakat surga yang aku padamkan neraka ya Allah jika saya menyembah engkau karena takut neraka neraka saya isi saya sendiri dan semua orang masukkan surga dan jika saya menyembah engkau karena ingin masuk surga bakarlah surga sehingga saya selamanya tidak akan masuk surga karena dia merasa malu jadi warga aku makhluk jenengan aku khalik kok tidak ada makhluk kan ini kalau menyembah jenengan itu kan harusnya maksud harusnya kita menyembah Allah itu kan maksud kita karena Allah itu al maksud ridha kamat lubi ketika Allah itu maksud kalau kita tidak ada yang ini pelantara saya hanya tidak menyembah ini aku mau tidak ada uang muka saya diperhatikan maksud kita berarti Allah yang harus ini maksud kalau kita tidak ada pelan ini sembronu saya tidak akan pergi saya menyembah Allah demi sewarga itu artinya itu saya tidak menyembah tapi ini yang ini itu antara pokoknya itu melibu sembronu jika mental saya gitu ya Allah suargo ini jatah aku obong aku orang suargo suargo ya omongan ini bukti mahabba nah tapi aku ngomong gusti kalau nyembah penyelan beli suargo itu bukti mahabba itu kan iman setelah ada nikya imun nak nyembah penyelan beli suargo terus gak paham ya oleh wah yang bernyelah paham paham sementing omongannya bukti mahabba gak penting omongannya bener tak salah sementing berguna omongan itu bener-bener ya kalau mau kita kalau itu bener-bener tak salah bener tak salah bener merhenti mengharap bener tak salah bener tapi mangkau ngomongan itu mangkau karena ini gak senang gue jemukkan jari ayu tapi bareng gedek bucah wc ngalor ngidul yang ngeru orangnya gue tayin ngalor ngidul gak malah ini gak senang jari kayak permaisuri tapi gak lagi gedek seupilan gak wc ngalor itu omongan bener tapi mangkau gak omongan itu bener tak salah mangkau kok biarannya kritik tapi gak mangkau keseringin tapi kan omongan bener makalah yang disebut ini kitab data satohat itu sufya satohat itu ngomongan bener taurah tapi bukti mahab bahan apa bukti itu masyur ini kitab-kitab kan wantan itu masyur ini barah ini Allah sering cerita ada kekeringan panjang terus Nabi Musa istis kok barang Nabi Musa istis kok itu tetap ramandi padahal Nabi Musa kekasih ya setah kok ya Allah kenapa istis kok saya tidak mandi karena diantara kalian ada yang namam itu kan adu-adu Nabi Musa ya usul gampang itu tunjukkan itu siapa nanti saya usir dari pengirahan aku itu ngaramu adu-adu kalau aku ngomong yang ikusopor aku adu-adu saya itu ngaramu adu-adu kalau nyebut yang ikusopor berarti aku adu-adu orang ada yang tidak adu-adu berarti gak mandi terus orang mati tapi solusinya yang ini baik aku mendukai kawul aku jenis barah mendukai aku kekasihku inahu adhaqani alyauma salah samar ini 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 aku sedih minimal jadi barah itu orang yang bisa saya pengirahan redaksinya inahu adhaqani sebarang Nabi Musa saya lagi ketemu saya 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 jenis barah Nabi Musa binurin nubuah tahu antabarah binurin wilayah yang tahu antamusa padahal gak tahu kenalan sms-an gak tahu kenalan tapi ini binurin nubuah yang satu binurin wilayah terus dari Nabi Musa aku dikongkong pengirahan kue kong jaluk udan dari pengirahan anak kue ramandi supaya itu berlebihan dikongkong ya Allah kasih saja ujian apa angin udan seranurut dengan yang berkongkong udan apa setok udannya dengan rahmat yang berkongkong berkongkong udan itu berkongkong aku 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 mana ini apa setok rahmat udannya dengan yang berkongkong berkongkong udan jadi dikongkong mulai melalui itu mudah apa nabi Musa apa di jotos, perkara ini aku melanggar melanggar fatwamu ilah seketika itu terus ketika Nabi Muhammad SAW di jotos aku bilang, apa aja aku jadi aku, ini aku aku sedih, aku salah jadi dia ngumpat soal mereka maksiat maksiatnya mereka itu, mereka maksiat semua orang di akibat orang di akibat, orang di akibat dengan pikir penuh, orang di akibat mereka bisa ada orang di akibat nah tapi yang seperti ini ini seperti satu khat satu khat itu sufi yaitu seketika ada satu khat itu orang sufi yang harus usul dengan Allah terus dia ngomong gak sadar tapi semuanya itu ekspresi mahab semuanya itu ekspresi mahab